selamat menikmati menurut kita lembutkan agak sulit karena posisinya cara ini bisa dilakukan tidak dengan cara memarut tapi juga cara ditumbuh tapi kita coba kali ini dengan cara memarut meskipun pilihan ini agak sulit karena kacang panjang ini sangat mudah patah ini cara sederhana sekali cara merawat payudara yang sangat sederhana karena kita hanya membutuhkan bahan dari kacang panjang perlu ketelatenan untuk bisa mendapatkan kacang panjang yang lembut kita pilih yang paling lembut ini hasil parutannya kita sisakan yang kasar kita pilih yang lembut dari hasil parutan tadi kita mendapatkan sedikit hasil parutan kacang panjang apabila kita sudah mendapatkan hasil parutan ini maka ini akan kita jadikan sebagai masker yang fungsinya untuk mengencangkan payudara caranya apabila ini payudara maka kita lumuri kita maskeri dengan tumbuhan atau lembutnya kacang panjang ini kita lumuri agar bisa lekat sebenarnya bisa dicampur dengan minyak kelapa jadi ini adalah ujung payudara kita bagian payudara kemudian kita lumuri kemudian kita diamkan sekitar 1 per 4 jam sampai 30 menit sampai mengering ketika membaluri kita bisa melakukannya dengan sambil menguser-user dengan arah jarum jarum ini tips peninggalan nenek moyang kita bagaimana merawat payudara ini dilakukan akan lebih bagus kalau rutin setiap malam maka payudara di usia 40-50 atau sudah bagi perempuan yang sudah punya anak 2-3 akan tetap kencang dan seperti masih gadis ini ramuan warisan warisan leluhur nenek moyang kita selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba